Hai Assalamualaikum Halo YouTube jumpa kembali bersama saya di Tutora Saib pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan dan mereview sebuah aplikasi ya di sini aplikasinya sudah saya bikin jadi aplikasinya ini untuk membuat database ya yang disertai dengan foto dan langsung secara otomatis bisa membuat ID card atau kartu identitas berdasarkan database yang sudah kita masukkan baik langsung saja teman-teman tanpa berpanjang kalam bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silakan untuk subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan aplikasi-aplikasi berbasis Microsoft Excel baik di sini ada form data ya yang harus kita isi untuk masukkan database untuk tutorial panduan pembuatan aplikasi ini kita akan bahas pada video selanjutnya ya kali ini saya akan mendemonstrasikannya saja di sini ada nama lengkap ya saya akan mencoba membuat satu data ya saya masukkan nama Muhammad Akso kemudian emailnya akso.gmail.com kemudian di sini ada nomor telepon kemudian di sini ada tanggal lahir ya untuk tanggal lahirnya tidak dimasukkan manual ya namun di sini ada tombol data pickernya kalender bisa di klik kemudian pilih bulan lahir kemudian di sini ada tahun misalnya saya pilih tanggal 11 April 2020 nah akan secara otomatis terisi ya apa text boxnya kemudian di sini untuk jenis kelamin saya pilih laki-laki kemudian di sini ada alamat rumah ya misalnya saya masukkan seperti ini kemudian di sini ada tombol upload data ya apa upload gambar ya upload fotonya kita coba upload kemudian saya pilih foto disini misalnya ini ya saya pilih foto seperti ini kemudian di sini ada tombol add untuk menambahkan data kemudian edit untuk mengedit kemudian tombol hapus dan tombol reset ya saya coba tekan tombol add seperti ini data berhasil ditambahkan baik kemudian di sini ada menu edit ya teman-teman sebelumnya di sini juga ada tombol pencarian berdasarkan nama ya search by name kemudian di sini ada pencarian pencarian berdasarkan email dan pencarian berdasarkan nomor telepon jadi misalkan saya masukkan nama ya di sini nama yang dicari itu tidak mesti nama lengkap ya misalnya tadi kan saya sudah masukkan nama Muhammad Aqso misalnya saya masukkan hanya Aqso saja kemudian klik pencarian maka dia akan muncul data Muhammad Aqso ya atau mungkin saya reset dulu ya misalnya saya masukkan email ya tadi di sini ada Aqso 11 saya klik cari maka akan muncul juga datanya kemudian saya reset ya di sini ada nomor telepon saya coba masukkan nomor telepon yang sudah saya masukkan tadi kita klik cari nah seperti ini nah untuk tombol edit ini ini ada fungsi untuk menu edit ya nah disini ternyata ada double ya tadi ada double saya masukkan berdasarkan nama saja saya klik tombol cari nah seperti ini kemudian saya misalkan masukkan nah seperti ini kemudian saya klik edit nah seperti ini data berhasil di update ya jika saya masukkan nama Aqso klik cari maka dia akan tampil data yang sudah kita edit tadi baik teman-teman disini ada tombol generate ID card ya tombol generate ID card ini berfungsi untuk membuat ID card ada model 1 model 2 model 3 kita coba di model 1 klik anda memilih ID card model 1 klik yes nah muncul peringatan ID card telah disimpan di drive C ya drive C kemudian folder ID card kita cek nah disini saya sudah masuk di folder drive C kemudian di folder ID card nah ini hasil generate untuk template template atau model 1 ya model ID card kita coba untuk model 2 ya nah disini misalnya saya klik langsung model 2 klik yes nah sama ya ID card telah simpan di drive C nah ini untuk model kedua nah disini seharusnya Muhammad Aqso ya seperti ini namun disini mungkin text blocknya agak kecil ya nanti kita perbaiki kita coba untuk template atau model ketiga kita pilih yes nah seperti ini kita cek di drive C nah seperti ini teman-teman ya jadi ada tiga template ya ada tiga model ID card yang bisa secara otomatis dibuat secara bersamaan ya seperti ini baik teman-teman barangkali ini saja yang bisa saya berikan pada video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini karena pada video selanjutnya kita akan membahas cara membuat aplikasi ini baik terakhir disini ada tombol close ya untuk keluar dari aplikasi ini nah seperti ini baik teman-teman untuk video kali ini sampai disini dulu sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat seperti biasa saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih